Itu Rudiana sempat lolos dari sanksi terkait tuduhan penyiksaan dalam kasus Vina Cirebon pada tahun 2016. Dit Propam Polda Jabar menyelidiki kasus tersebut, namun hasilnya menunjukkan Rudiana tidak terbukti menyiksa terpidana. Namun anak buahnya, terbukti melakukan kekerasan terhadap terpidana, termasuk Eko Ramadhani dan Sakatatal. Komnas HAM juga menemukan pelanggaran prosedur karena tersangka tidak didampingi kuasa hukum saat pemeriksaan awal. Sudah proses juga sidang etik terkait prosedur. Ada pelanggaran prosedur. Tersangka tidak didampiungi oleh advokat saat proses awal penyelidikan di Polresta Cirebon kota, kena sanksi sudah ada, dijelasnya. Elza Sharif membela kliennya, Ibtu Rudiana, membantah tuduhan keterlibatan dalam penyiksaan terpidana Vina Cirebon. Tidak hubungannya kok sampai terungkap nama dia gimana ceritanya. Sesuatu yang lucu, dia gak pernah bertugas di sana. Begitu juga Anwar disebut memukul kepala dengan gembok. Dia bertugasnya di pleret, gak pernah tugas di Cirebon kota, jkata Elza Sharif. Menurut Elza, kekerasan terhadap terpidana lebih banyak dilakukan oleh tahanan lain daripada petugas polisi. Ia juga menolak kesaksian yang menuding anak buah Ibtu Rudiana Gugun Gumilar dan aris Papua terlibat dalam penyiksaan fisik tersebut.